Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2022, Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP menggelar acara Sapa Pelanggan. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama RSPP, Dr. Teriyoto, bersama Direktur Operasional Medis Pertamedika IHC, Dr. Asep Sayapur Rahmat, beserta jajaran manajemen di tempat pedaptaran rawat jalan dan ruang rawat inap RSPP Jakarta pada Senin 5 September 2022. Mengusung tema pelayanan humanis, modern, dan profesional kepada pelanggan, jajaran manajemen berdiskusi memberikan tangkai bunga dan bingkisan kepada para pasien sebagai wujud apresiasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dalam rangka Hari Pelanggan, jadi kita manajemen menyapa pelanggan. Jadi, kan biasanya kalau yang menyapa pelanggan itu adalah dokter, perawat, nah sementara manajemen atau direksi jarang sekali menyapa pelanggan-pelanggan. Itu dasarnya kenapa kita bikin, karena di dalam pelanggan kita ingin dapat informasi. Sebenarnya, layanan yang sudah kita sediakan tadi sudah mempunyai harapan mereka atau belum. Dalam kesempatan yang sama, dokter Teriyoto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang positif. Rumah sakit punya kewajiban melayani para pasien dengan sebaik-baiknya. Hari Pelanggan Nasional 2022 adalah suatu momentum untuk mendapatkan masukan dari pasien agar layanan RSPP menjadi semakin lebih baik lagi. Saya sangat menyambut baik dengan kegiatan Hali Pelanggan Nasional ini. Satu, kewajiban rumah sakit untuk mendengar apa sih yang dibutuhkan oleh pasien. Kita wajib melayani pasien dengan sebaik-baiknya. Jadi, tema yang diambil oleh Hali Pelanggan Nasional ini adalah pelayanannya humanis, modern, dan profesional ini wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh rumah sakit. Kegiatan Hali Pelanggan yang diselenggarakan RSPP mendapat apresiasi dari salah satu pelanggannya, yaitu Kartika Aryani Tan DAP. Dengan berjalannya waktu itu RSPP semakin maju, semakin baik juga, baik dari fasilitas, pelayanan, kemudian juga manpower-nya, juga capability dan kompetensinya juga. Saya melihat sudah sangat berkembang dan sangat lebih baik. Saya berharap RSPP ke depannya itu akan lebih semakin berkembang supaya bisa bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit di luar negeri juga. Selain menyapa langsung para pelanggan, RSPP juga menggelar diskusi Healthy Talk dengan menghadirkan dokter spesialis. Acara ini dimanfaatkan pelanggan yang hadir dengan terlibat aktif, bertanya, dan konsultasi selama diskusi. RSPP sebagai salah satu unit rumah sakit yang berada di bawah naungan Pertama DKIHC terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memiliki tempat tersendiri di hati pelanggan. Saya, Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina, Teriato, mengucapkan selamat Hali Pelanggan Nasional 2022. Semoga apa yang mengeri tema sebagai pelayanan yang humanis, modern, profesional kepala pelanggan akan kami terapkan di rumah sakit kami sehingga pasien akan merasa lebih nyaman dan kembali sehat untuk berkumpul dengan keluarga. Selamat Hari Pelanggan Nasional tahun 2022.